Hidupku indah tanpa narkopla, penjara bukan akhir segalanya dalam menjalani kerasnya persaingan di dunia hiburan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Julkifli alias Julkifliya dengan pidana penjara selama 18 tahun. Terima kasih. Naga, ini bantal buat tidur. Terima kasih, Bang. Cadong, cadong. Eh, cadong ambil tuh. Oke. Biasa makan enak lo di luar ya? Kalau cadong yang gak dimakan buat aneh aja, Bang. Makan aja di otak lo. Cadong? Cadong tuh istilah penjara, Bang. Ini namanya nasi cadong. Dimakan, Bang. Ini makanan paling berka, Bang. Bukan dari dagang narkoba. Dulu si Kevin waktu pertama kali datang kesini sering sakau. Badan dia kurus. Sampai sekarang dia udah bisa gemuk lagi. Sekarang aja masih sakau lo. Tapi sakau cadong. As. Abang mau sholat? Iya, kita jamah aja, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main lagi. Main lagi. Ayo, ikut. Di luar sering sholat, Jol? Enggak. Nah, itulah hikmahnya lo dimasukkan penjara nih. Biar lo disuruh sholat sama Tuhan. Terus lo sendiri kenapa gak sholat? Enggak tau. Namanya juga belum dapat hidayah. Bersa aja lo. Aduh. Wah, mati. Wah. Dikit. Jol, Jol lu gue sering banget denger lagu-lagu lu. Tapi mudah-mudahan saat ini lu bisa ciptain lagi karya-karya lu yang baru. Mangat, Jol. Juniani tanpa batas, Jun. Hanyalah lagu tanpa suara. Musik tanpa nada. Irama tanpa kutukan. Setidaknya untuk saat ini. Terima kasih. Lu kenapa bro? Penjara itu bukan akhir dari segalanya. Meskipun kita terhalang tembok, lu masih tetap bisa berkarya disini. Sekarang lu ikut gue. Gue mau nunjukin sesuatu sama lu. Studio ini udah lama gak kurus. Gue yakin dari lapas ini lu pasti bisa bangkit lagi. Walau raga kita terbatasi oleh tembok. Tapi kreativitas kita tanpa batas. Dan rasakan a-a-a-aku.